bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu guru dimanapun berada nah di kesempatan baik ini saya akan coba menyampaikan sedikit informasi ataupun update informasi jelang pengukatan ataupun tes seleksi P3K tahun 2022 nah disini bapak ibu guru honorer di sekolah negeri ataupun swasta yang tidak mencukupi nilai untuk lulus basing grid tahun 2021 dan bagi rekan-rekan guru honorer yang masa baktinya ataupun masa kerjanya sudah 3 tahun berturut-turut ya disini ada kabar yang bahasanya bapak ibu semua nanti akan diangkat menjadi P3K P3K guru tanpa harus mengikuti tes seleksi P3K di tahun 2022 nah untuk informasi selengkapnya bapak ibu dapat simak di video singkat ini ya yang kami paparkan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua nah oleh karena itu disini bapak ibu silahkan disimak sampai selesai oke namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya disini bapak ibu yang baru berkabung ataupun baru menemukan channel ini silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe ya dan diaktifkan lonceng notifikasinya disini bapak ibu ada sedikit banyaknya informasi informasi penting untuk dapat diketahui silahkan diakses di youtube muktar siacut ya oke baik disini kita langsung saja ke pokok pembahasannya nah disini bapak ibu dapat kita lihat yang dimuat ya berita oleh jpnn.com di hari ini Senin 11 Juli 2022 di jam 07.26 waktu Indonesia Barat ya oke disini guru honorer gagal PG yaitu gagal pasing grid di tahun 2021 di tes seleksi maksudnya tes seleksi PDKK 2021 ini ya gagal pasing grid dan bagi bapak ibu guru K2 ya dan negeri minimal 3 tahun seperti yang saya sampaikan sebelumnya semua nantinya akan diangkat menjadi PDKK guru tanpa tes ya ya insyaallah oke disini kita lanjut pembahasannya disini ini foto ya oke guru honorer yang tidak lulus pasing grid dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKK tahun 2021 bisa bernafas lega mereka akan diangkat menjadi PDKK tanpa tes ya yaitu tanpa harus mengikuti tes lagi seperti 193.954 guru lulus PG PDKK 2021 disini maksudnya begini ya bapak ibu yang pertama akan diangkat yaitu bagi bapak ibu guru yang telah lulus pasing grid ya di tahun 2021 diseleksi PDKK tahun 2021 sebanyak 193.954 guru kemudian tidak hanya guru yang lulus pasing grid saja bagi bapak ibu guru yang tidak lulus pasing grid dan bagi bapak ibu yang telah mengabdi minimal 3 tahun secara betul-betul disini dan juga guru honorer K2 ya dan guru honorer negeri disini dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdaftar di dapodik ya syaratnya terdaftar di dapodik yang belum ikut seleksi PPPK tahun 2021 juga akan diangkat tanpa tes nah disini nah disini bapak ibu dapat kita lihat lebih lanjut informasinya menurut wakil ketua guru lulus pasing grid pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLPG PPPPK hasna hal tersebut telah ditegaskan pemerintah dalam rekor teknis Pansernas bersama Pemda Pekalandu ya ini semua informasi ini telah disampaikan langsung ya lewat ini ya lewat rekor ya lewat rekor teknis kemarin ya yaitu Pansernas bersama Pemda oke disini saking senangnya Pak Kadis Dik Kota Panlimbang yaitu Bapak Ahmad Zulianto memberikan kabar mengembirakan itu saat beliau masih di Jakarta ini kata hasna kepada jpnn.com pada hari minggu yaitu kemarin kemudian dia menyebutkan juga keseriusan Pemkot Palembang ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk 3.500 guru prioritas 1, 2, dan 3 dalam pengadaan PPPK tahun 2022 ini ya dan selanjutnya penambahan jumlah kota tersebut berkat koordinasi forum dengan Pemkot Palembang GLPG PPPK Kota Palembang mengajukan peramuan agar ada penambahan kuota dari sebelumnya hanya 620 kemudian September sampai dengan Desember perikutan perikutan yang prioritas 2, 3 dan pelamar umum terdiri dari honorer yang mengabdi di bawah 3 tahun lulus lulusan PPG juga lulusan lulusan PPG disini yang akan diseleksi ataupun yang akan diikutkan di seleksi PDKK 2022 nanti yaitu terdiri dari guru honorer yang mengabdi di bawah 3 tahun sedangkan yang 3 tahun dan di atas 3 tahun akan diangkat nanti secara tonutis tanpa mengikuti tes yaitu mungkin dengan kebijakan ataupun observasi kemudian intinya dari kota 3500 itu jatah bagi guru lulus PG sebanyak 1156 maksudnya kemudian sisa 2304 untuk kota prioritas 2 dan 3 ucapnya ini untuk Palembang kemudian menurut Asnah kebijakan itu diambil Pemkot Palembang lewat disdik dalam rangka menghadapi penghapusan honorer pada tanggal 28 November 2023 dia berharap apa yang sudah dilakukan Pemkot Palembang bisa diikuti Pemda lainnya ini penting semoga saja Pemda lainnya juga mengikuti jalan terbaik ini karena untuk anak bangsa jangan sampai nanti terpihaka dan banyak lagi pengangguran dan ini bertujuan untuk menyelamatkan honorer dari PHK PHK besar-besaran yang akan terjadi jika tidak dilakukan hal-hal yang positif untuk kepentingan anak bangsa yang setelah lama mengabdi mengabdi yaitu mencertaskan anak bangsa baik disini Bapak Ibu yang telah mendukung channel Mokhtar Syacut yaitu channel saya saya ucapkan ribuan terima kasih baik disini Bapak Ibu bisa lihat informasi penting lainnya banyak informasi penting dapat di Bapak Ibu pelajari ataupun diketahui silahkan diakses channel Mokhtar Syacut ini oke selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di link kesempatan akhir kata disini saya mohon pamik induri jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampian saya mohon dimaafkan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh